Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering kita mendengar kalimat atau kata-kata atau ucapan Yang mana dari ucapan tersebut ketika ada kejadian apapun itu kejadiannya Selalu terlontar semoga ada hikmahnya Imam Al-Ghazali mengatakan apa yang dimaksud dengan hikmah Yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu amaliyah wa amaliyah ilmiyah Yaitu orang yang mempunyai ilmu, ilmunya diamalkan Dan ketika beramal pun didasari dengan keilmuan Ketika kita paham sebuah ilmu Maka dengan ilmu akan mudah Ketika kita beramal Kemudian memakai ilmu Perlu diketahui Bahwa amal yang paling utama Bukanlah sholat di awal waktu Bukan berbuat baik kepada kedua orang tua Atau kita berjuang di jalan Allah Atau jihad bisabilillah Rasul bersabda Afdolul ibadati umati tolabul ilmi Umatku ketika beribadah Agar ibadahnya termasuk ibadah yang abdul Maka semuanya harus didasari dengan keilmuan Bagaimana kita mau beribadah dengan benar dan baik Manakala kita tidak tahu ilmunya Bagaimana kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan benar Kalau kita tidak tahu ilmunya Terlebih lagi kita mau berjuang di jalan Allah Menegakkan ilai kalimatillah Kalau tidak tahu ilmunya Disadari atau tidak Penting sekali kita mencari ilmu Bahkan wajib hukumnya Mencari ilmu Sungguh berbahagia Bagi hamba-hamba Allah Yang mau dan sedang istiqamah Mencari ilmu atau menuntut ilmu Rasulullah s.a.w bersabda Dalam hadis riwayat At-Turmudhi Mankana fi tolabil ilmi Kanatil jannatu fi tolabihi Barang siapa yang ada pada jalan Tolabul ilmi Maka dia sedang ada pada jalan Menuju serganya Allah s.w.t Tetapi sebaliknya Wa mangkana fi tolabil ma'asyati Kanatil naru fi tolabihi Barang siapa yang mencari kemaksiatan Sama dengan ia sedang berjalan Menuju kenderakannya Allah s.w.t Apapun amalnya Ketika didasari dengan ilmu Ketika ilmu itu diamalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Maka Insya Allah Amal itu akan diterima oleh Allah s.w.t Berbicara amal soleh Siapapun hambanya Apabila keimanannya sedang naik Maka amal soleh itu pasti lakukan Maka ketika beramal soleh Tidak terhalang apakah dia orang pintar Orang bodoh Orang kaya Orang miskin Tetapi siapapun yang sedang Naik keimanannya Maka dia akan bersungguh-sungguh Di dalam beribadah atau beramal soleh Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang ikhlas hatinya Mengangkat kedua tangan Melangkahkan kakinya untuk menuju Talbul ilmi Maka dia akan mendapatkan kemudahan Untuk menuju serganya Allah s.w.t Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafannya Wallahu'lumwafi'illahu'lumid tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh